Salam semua, selamat datang ke KKR SMY 13.0 kepada semua yang mengikuti KKR ini baik saudara yang ada di SAB Serdang, di Semenanjung mungkin ada yang di Sabah, di Sarawak yang mengikuti KKR SMY ini KKR ini adalah untuk mendorong setiap kita supaya kita mengambil komitmen untuk menjadi murid Yesus bukan sekedar menjadi seorang yang beragama Kristian tetapi sungguh-sungguh menjadi murid Yesus seperti yang Tuhan perintahkan dalam amanat agung yang dicatatkan dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 jadikanlah semua bangsa muridku inilah isi hati Tuhan inilah tujuan Yesus mati di atas kawis salib agar semua bangsa menjadi muridnya bukan sekedar menjadi orang yang beragama Kristen melakukan acara-acara atau upacara-upacara Kristen tetapi kita sungguh-sungguh menjadi murid Yesus saya mau sampaikan firman Tuhan dengan tema menjadi murid Yesus mari kita baca firman Tuhan dari Injil Matius 4 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-22 firman Tuhan berkata demikian dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea yang melihat dua orang bersaudara yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya mereka sedang menebarkan jalan di danau sebab mereka penjala ikan Yesus berkata kepada mereka mari ikutlah aku dan kamu akan ku jadikan penjala manusia lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia dan setelah Yesus pergi dari sana dilihatnya pula dua orang bersaudara yaitu Jakobus anak Zebedius dan Yoharis saudaranya bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jalan di dalam perahu Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahunya serta ayahnya lalu mengikuti dia kalau kita membaca firman Tuhan ini dan ayat-ayat selepas pembacaan kita tadi yaitu Yesus mulai berjalan mengelilingi Israel atau di banyak tempat ramai orang yang mengikuti atau ramai orang yang berminat untuk mengikuti Yesus dan ini menyatakan bahwa pada zaman Yesus yaitu pada waktu dia mulai memanggil murid-muridnya ternyata ada tiga jenis atau tiga golongan orang yang selalu mengikuti Yesus kemana-mana Yesus pergi yang pertama adalah orang-orang yang mengikuti Yesus karena mereka tertarik dengan mujizat yang Yesus lakukan Yesus menyembuhkan orang yang sakit memberi makan kepada lima ribu orang dari lima roti dan dua ikan dan banyak lagi mujizat yang lain yang Yesus lakukan dan ini menarik perhatian ramai orang dan mereka mengikut Yesus yang kedua adalah orang yang mengikut Yesus karena mereka coba untuk mencari ataupun mendapatkan bukti kesalahan Yesus supaya mereka dapat membawa Yesus kepada pengadilan dan Yesus akan dijatuhkan hukuman yaitu hukuman mati tapi yang ketiga adalah murid-murid yang selalu mengikut Yesus murid-murid yang Yesus sendiri telah pilih dan seramai 12 orang murid yang secara khusus Yesus telah pilih untuk dia persiapkan untuk memuridkan orang lain juga nah kalau kita perhatikan dari orang-orang yang mengikut Yesus ini dari golongan pertama ini yaitu mengikut Yesus karena mujizat yang Yesus lakukan sebenarnya mereka ini mengikut Yesus oleh karena berasaskan kepada pengaruh politik mereka ingin supaya Yesus yang adalah misias yang akan menjadi raja atas Israel dan membebaskan mereka daripada perhambaan kerajaan Romawi yang pada waktu itu yang merupakan kerajaan yang memerintah ataupun yang telah menawan atau yang sedang menjajah mereka selain daripada itu mereka mengharapkan Yesus akan memberikan kepada mereka ekonomi yang baik ataupun secara ekonomi mereka mengikut Yesus secara ekonomi supaya mereka diberkati ada juga yang mengikut Yesus karena faktor agama supaya Yesus menjadi ketua agama sebagaimana di dalam agama Yahudi ada ketua dan mereka ini inginkan Yesus menjadi ketua tetapi berbeza dengan apa yang sebenarnya Yesus lakukan dan tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan semata-mata mencari pengikut seperti mereka yang hanya tertarik kepada mujizat atau pengikut yang hanya tahu mencari kesalahan tetapi Yesus mencari murid yang sejati dan inilah yang saya ingin kongsikan kepada kita pada petang ini yaitu menjadi murid Yesus berapa perkara yang kita harus pelajari tentang komitmen menjadi murid Yesus ini sangat penting sekali yang pertama yang saya ingin bawa kita untuk perhatikan adalah apa yang dicatatkan dalam ayat 20 dan ayat 22 saya baca firman Tuhan demikian lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia ini adalah tentang Petrus dan saudaranya Andreas kemudian ayat 22 dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia ini adalah tentang Yohanis dan juga saudaranya Yaakobus dimana mereka ini keempat-empat mereka ini adalah nelayan penjala ikan dan pada waktu Yesus pergi ke tempat mereka Yesus terus berkata kepada mereka Marilah, mari ikutlah aku dan kamu akan ku jadikan penjala manusia dan apa yang mereka lakukan adalah mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus dalam hal menjadi murid Yesus yang pertama yang kita perlu lakukan adalah menjadi murid Yesus memerlukan tindakan segera dan secara pribadi untuk menjadi murid Yesus dia memerlukan tindakan segera dan tindakan itu harus dilakukan secara pribadi nah kalau kita perhatikan bagaimana Yesus membanggil Petrus dan Andreas Jakobus dan Yohanis walaupun mereka ini bersaudara tetapi tindakan yang mereka lakukan atau keputusan yang mereka lakukan mereka tidak berbincang satu dengan yang lain ikut atau tidak tetapi mereka mengambil keputusan secara pribadi dan keputusan mereka ambil adalah keputusan segera dan ini sangat penting sekali ramai orang sekarang ini hanya sekedar menjadi orang yang beragama Kristen tapi belum tentu sungguh-sungguh menjadi murid Yesus saya pernah menyuarakan suatu kebimbangan kepada rekan-rekan pemimpin yang lain dimana saya pernah menyatakan kebimbangan saya sekarang adalah ramai orang yang hanya sekedar menjadi orang Kristen tetapi tanpa dilahirkan kembali menjadi orang yang beragama Kristen itu bukan jaminan bahwa kita sungguh-sungguh telah menjadi murid Yesus itu sebabnya kita menawarkan kelas pemuridan SMY atau nama penuhnya adalah saya murid Yesus dalam kelas pemuridan SMY ini ini bukan hanya untuk memberitahukan kepada kita tentang apakah Kristen itu tetapi di dalam kelas pemuridan SMY adalah suatu bimbingan untuk kita benar-benar menjadi murid Yesus menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh dilahirkan kembali dan kalau kita baca dari ayat firman Tuhan dari ayat 20 dan ayat 22 tadi itu perkataan ini sangat penting sekali lalu mereka segera saya highlightkan perkataan segera mereka tidak berlambat-lambat mereka tidak tunda waktu dan ini adalah satu kesempatan untuk kita juga bagi saudara yang belum pernah mungkin mengikuti apa-apa kelas pemuridan ataupun sudah pernah mengikuti kelas pemuridan dimanapun ambil komitmen pada hari ini dengan satu tindakan segera saya mau menjadi murid Yesus dan ikuti kelas pemuridan SMY yang akan menolong saudara yang akan membimbing saudara untuk dapat mengalami sendiri kebenaran firman Tuhan sebagai seorang murid Yesus segera ini adalah suatu yang tidak boleh ditunda segera ini adalah suatu yang harus dilakukan secara pribadi saudara jangan tunggu waktu atau saudara jangan lewatkan kesempatan bila saudara mendengar mesej ini untuk mengundang saudara mengikuti kelas pemuridan ini supaya saudara benar-benar mengerti dan mengalami yang dikatakan menjadi murid Yesus jangan tundakan waktu jangan tundakan kesempatan karena siapa tahu mungkin ini adalah kesempatan terakhir bagi saudara untuk dapat mengikuti kelas pemuridan untuk saudara mengalami kebenaran tentang menjadi murid Yesus untuk saudara diberikan satu kesempatan secara pribadi untuk engkau secara pribadi dilahirkan kembali mungkin ini adalah kesempatan terakhir dan saudara jangan biarkan hidupmu terus menerus dalam keraguan adakah engkau sungguh-sungguh telah menjadi murid Yesus adakah engkau sungguh-sungguh sudah dilahirkan kembali seperti yang Yesus katakan kepada seorang guru agama yang terkenal yang berpengaruh Nikodimus Yesus katakan kepada Nikodimus jika seorang tidak dilahirkan kembali ia tidak melihat kerajaan Allah ia tidak akan melihat kerajaan Allah dan ini sangat penting sekali untuk kita karena mengambil keputusan segera tindakan segera dan secara pribadi untuk menjadi murid Yesus adalah tindakan yang hanya saudara yang boleh melakukannya orang lain tidak dapat mewakili atau mengambil alih keputusan saudara engkau lah yang harus mengambilnya dan ambillah keputusan dan tindakan untuk saudara mau menjadi murid Yesus melalui kelas pemuridan SMY ini nanti saudara akan belajar bagaimana menjadi murid Yesus dan mengalami sendiri menjadi murid Yesus yang kedua yang sangat penting dari menjadi murid Yesus ini bukan hanya memerlukan tindakan segera dan secara pribadi tetapi yang lebih menarik lagi seperti yang dikatakan di ayat 20 dan ayat 22 tadi lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia ada dua perkataan yang diulang baik ayat 20 dan ayat 22 selain daripada perkataan segera perkataan yang diulang dalam kedua ayat ini adalah meninggalkan dan mengikuti Yesus yang Petrus dan Andreas tinggalkan adalah jala mereka yang Yohanis dan Jakobus tinggalkan adalah perahu mereka dan bukan hanya perahu mereka tapi termasuk ayah mereka mereka tinggalkan nah apa yang kita belajar disini yang kedua yang kita belajar tentang menjadi murid Yesus adalah menjadi murid Yesus adalah meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru dalam Kristus ini sesuatu yang sangat menarik oleh karena menjadi murid Yesus sebenarnya bukan hanya untuk belajar memperhatikan tetapi lebih daripada itu adalah mereka meninggalkan kehidupan yang labah dan mereka mengenakan atau memakai manusia baru kehidupan yang baru inilah pemuridan inilah maknanya menjadi murid Yesus dan memang Petrus Andreas Jakobus Yohanis ketika mereka mendengar tawaran Yesus mari ikutlah aku mereka bukan hanya segera mengambil tindakan segera tapi ada sesuatu yang mereka lakukan mereka tinggalkan jalah mereka mereka tinggalkan perahu mereka mereka tinggalkan ayah mereka lalu mengikut Yesus meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru adalah sesuatu yang sangat indah sebagai murid Yesus saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara pada hari ini sudah berapa lama menjadi orang beragama Kristen mungkin ada yang masih terikat dengan ikatan-ikatan dosa terikat dengan dosa seksual terikat dengan dosa ketagihan terikat dengan dosa penyembahan berhala terikat dengan dosa cinta uang atau harta benda saya tidak tahu apa yang mengikat saudara tapi yang saya percaya dan saya sendiri menyaksikan suatu yang luar biasa yang dialami oleh orang-orang yang telah mengikuti kelas pemuridan ini adalah pengalaman secara pribadi dimana mereka menang daripada manusia lama sehingga mereka mengalami secara pribadi makna dari manusia baru kebebasan daripada manusia lama dan memiliki kehidupan manusia baru saya mau jelaskan sedikit tentang kenapa pada waktu Yesus memanggil Petrus Andreas Yohanis Jakobus mereka segera tinggalkan semua bahkan bagi Yohanis dan saudaranya Jakobus mereka tinggalkan bapak mereka tetapi bapak mereka tidak menghalang kenapa itu terjadi nah bagi orang Yahudi ada tiga peringkat pendidikan utama bagi orang Yahudi yang pertama disebut sebagai Bethsever yaitu mereka yang dari lahir sampai umur sekitar 8 atau 10 tahun dan sistem pembelajaran mereka adalah menghafal kitab Taurat kitab Taurat itu adalah dari kejadian sampai ulangan mereka mesti hafal dari kejadian sampai ulangan mereka hafal pada waktu mereka sampai kepada hal pembelajaran di Bethsever kalau seandainya mereka dapat menghafal firman Tuhan itu maka mereka dapat naik kelas atau pendidikan lanjut yang disebut sebagai Beth Madras di Beth Madras pelajaran mereka adalah lebih kepada apologetik apologetik adalah satu sistem pembelajaran dimana ada seorang guru atau seorang rabi atau rabai yang bila mengajar murid-muridnya dia mengajar melalui pertanyaan guru-guru ini akan tanya tetapi cara untuk menjawab pertanyaan itu adalah bukan jawab soalan tetapi menjawabnya dengan soalan balik dan kalau mereka lulus di Beth Madras barulah mereka ini akan naik ke kelas berikutnya yang disebut sebagai Beth Talmidim di Beth Talmidim ini bukan secara otomatik mereka masuk di dalam kelas itu tetapi guru atau rabai guru atau rabai sendiri yang akan memilih muridnya yang dia yakini murid ini akan menjadi sama seperti dia atau akan jauh lebih baik dari dia jadi meskipun orang ini lulus di Beth Sefer lulus di Beth Madras tapi belum tentu masuk di Beth Talmidim kalau seandainya tidak ada rabai yang memilih mereka dan biasanya apa yang digunakan oleh rabai ini untuk memilih muridnya adalah seperti yang Yesus katakan kepada Petrus dan Andreas Jakobus dan Yohanis mari ikutlah aku ini sangat penting sekali bagi orang Yahudi mereka sangat mengerti tentang perkataan mari ikutlah aku waktu Yesus memanggil murid-muridnya ini mereka sedang melakukan pekerjaan dimana itu adalah suatu petanda atau suatu bukti yang mereka ini sama ada tidak lulus di Beth Sefer tidak lulus di Beth Madras apalagi dipilih di Beth Talmidim tidak ada yang memilih mereka buktinya adalah mereka menjadi penjalaikan biasanya mereka yang tidak lulus mereka akan bekerja pekerjaan-pekerjaan seperti ini mereka yang lulus mereka akan menjadi guru-guru agama atau mereka akan menjadi pemimpin tetapi ternyata mereka ini mungkin lulus tetapi tidak dipilih tidak ada sesiapa rabai yang memilih mereka dan bagi ibu bapak orang Yahudi inilah saat-saat yang ditunggu mereka kalau seandainya satu waktu ada seorang rabai yang berkata kepada anak mereka mari ikutlah aku itu sebabnya pada waktu Yesus berkata kepada Yaakobus dan Yohanis mari ikutlah aku mereka segera meninggalkan jalannya dan bukan hanya jala perahu tapi ayah mereka Zemedius mereka tinggalkan dan ayah mereka tidak melarang oleh karena inilah yang dinantikan oleh ibu bapak orang Yahudi dimana ada seorang yang akan membanggil anak mereka mari ikutlah aku jadilah talmidimku berarti Yesus melihat bahwa murid-murid yang dia panggil ini akan menjadi seperti dia atau jauh lebih baik daripada dia bukanlah menjadi lebih baik dalam kealahan Kristus tetapi mereka akan menjadi jauh lebih baik daripada apa yang mereka alami sekarang ini diri mereka yang sekarang ini dan kita melihat bahwa setelah Yesus kembali ke sorga naik ke sorga mereka ini menjadi orang-orang yang luar biasa tiga murid yang lebih rapat kepada Yesus yang selalu Yesus bawa bersama-sama adalah Petrus Jakobus dan Yohanis dan ini memberikan kepada kita satu dorongan bahwa pilihan untuk menjadi murid Yesus adalah satu pilihan untuk kita masuk menjadi atau masuk dalam satu kehidupan yang luar biasa menang daripada manusia lama meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru dalam Kristus ini suatu yang luar biasa sekali saya tidak menjanjikan bahwa SMY adalah segala-galanya tapi apa yang saya percaya firman Tuhan kebenaran firman Tuhan yang kita akan belajar bersama-sama kebenaran itu yang akan memerdekahkan kebenaran itu yang akan menguatkan kita kalau saudara rindu mengalami Kristus karena pemuridan sesaran utama dia adalah menjadi seperti Yesus kalau saudara rindu untuk menjadi seperti Yesus saya mendorong saudara ikutilah kelas pemuridan SMY ini nah untuk sedikit pengenalan berkaitan tentang kelas pemuridan SMY yang akan kita jalankan kelas pemuridan SMY ini akan dijalankan secara online atau dalam talian dan ini mengambil waktu selama 9 minggu dan ini akan bermula pada 12 Julai ini yaitu pada minggu hadapan dan kita akan laksanakan kelas ini setiap minggu setiap hari minggu jam 2 petang dari tempat saudara masing-masing dan kamu boleh mendaftar sekarang atau boleh menghubungi nanti pihak pelaksana kelas pemuridan SMY seperti yang ditampilkan siapa yang kamu boleh hubungi untuk dapat mengikuti kelas pemuridan secara online ini walaupun kita lakukan secara terbuka dimana kita tidak terikat dengan hanya satu tempat sudah boleh mengikutinya dari tempat masing-masing di Sabah di Sarawak atau dimana setiap berada tetapi sudah harus bendaftar dan ada nanti kumpulan yang akan dibentuk untuk tujuan kelompok sharing dan perjalanan bersama-sama di dalam kelas pemuridan selain daripada itu ambil catatan bahwa pada 8 hari bulan 8 nanti di dalam program SMY ini kita akan mengadakan breakthrough camp dan ini akan dilaksanakan sepanjang hari yang dijangka akan dijalankan dari jam 9 pagi dan berakhir pada jam 7 petang pada 8 hari bulan 8 di dalam kelas SMY ini terbagi kepada 3 kelas di kelas pertama yaitu kelas berakar itu ada 4 pelajaran semuanya dan disitulah kita akan belajar tentang keselamatan jaminan keselamatan tentang baptisan dan berkaitan tentang manusia baru dan selepas itu kita akan masuk di dalam kelas bertumbuh dimana ada 3 pelajaran di kelas bertumbuh ataupun yang kita berikan jenama breakthrough camp disini kita akan belajar 3 pelajaran yang pertama adalah kuasa pengampunan kedua adalah kuasa pemulihan dan yang ketiga adalah kuasa roh hudus dan ini akan diadakan satu hari penuh dari jam 9 pagi sampai jam 7 petang jadi ambil maklum tentang hal ini yang bekerja pada tarik ini kamu boleh mohon cuti sedia untuk mengikuti kelas ini nanti dan selepas itu kita akan masuk di kelas berbuah yaitu ada empat pelajaran yang akan dipelajari yang pertama adalah berkaitan tentang disiplin rohani kemudian yang kedua adalah berkaitan tentang kewangan yang benar dan yang ketiga adalah berkaitan tentang hubungan yang benar dan yang keempat yang terakhir daripada pembelajaran ini adalah gereja lokal atau gereja setempat dan saya percaya melalui kelas pemuridan ini nanti kita akan berakar bertumbuh berbuah bahkan kita akan semakin mengalami apa yang dinamakan atau apa sebenarnya murid Yesus itu menjadi murid Yesus nah dua soalan yang sangat penting yang selalu saya ajukan di dalam menggalakkan sesiapa pun untuk mengikuti kelas pemuridan dan soalan ini sangat penting sekali soalan yang pertama adalah jika anda mati atau kalau sudah tujukan kepada diri sendiri jika saya mati pada hari ini kemanakah roh saya akan pergi coba surat jawab ini adakah engkau akan pergi ke syurga atau engkau akan pergi ke neraka atau engkau masih ragu-ragu kemana engkau akan pergi atau mungkin engkau beranggapan kalau saya sudah mati saya hilang begitu saja adakah seperti itu tapi kalau kita percaya bahwa ada kehidupan selepas kematian kemana engkau pergi selepas itu ingat ini menjadi orang beragama Kristen itu bukan jaminan engkau akan masuk surga seperti yang saya katakan ramai orang yang hanya beragama Kristen tapi belum diakhirkan kembali agama Kristen bukan tiket untuk masuk ke surga itu sebabnya kelas pemberidan ini sangat penting karena melalui kelas pemberidan ini saya percaya jawaban atau soalan utama ini soalan yang sangat penting ini akan terjawab di dalam diri saudara soalan yang kedua adalah kalau seandainya saudara yakin masuk surga apa bukti atau apa jaminan engkau akan masuk surga karena kalau tidak saudara akan mudah terombang ambing di dalam imanmu kepada Tuhan karena surat tidak ada keyakinan atau tidak ada jaminan tentang keselamatanmu sehingga dengan mudah pada hari ini percaya Yesus mungkin di lain waktu surat tidak lagi percaya Yesus tapi orang yang sungguh-sungguh tahu bahwa keselamatannya bukan hanya ada jaminan tapi sudah terjamin dia akan pasti setia ikut Yesus sampai garis akhir hidupnya itu sebabnya saya mendorong setiap kita supaya ambil komitmen untuk mengikuti kelas pemuridan ini jadilah murid Yesus yang sejati bukan sekedar beragama Kristen firman Tuhan pada petang ini mendorong kita supaya kita menjadi murid Yesus menjadi murid Yesus yang pertama memerlukan tindakan segera dan secara pribadi ambillah keputusan segera untuk menjadi murid Yesus secara pribadi yang kedua menjadi murid Yesus adalah meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru di dalam Kristus menjadi murid Yesus atau menjadi seperti Yesus adalah sesaran menjadi murid Yesus yang sejati sesaran murid Yesus sejati adalah menjadi seperti Yesus dan dalam kelas pemuridan SMY ini saya percaya kita akan dibimbing untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa mari semua tutup mata dan ambil waktu sejenak ini untuk merenungkan perkara ini menjadi murid Yesus memerlukan memerlukan tindakan mu secara pribadi dan perlu tindakan segera kalau selama ini keputusan keputusanmu selalu dipengaruhi oleh orang lain mungkin kau berpikir saya perlu tanya suami dulu saya perlu tanya istri dulu saya perlu tanya ibu bapak dahulu saya perlu tanya orang lain dahulu adakah saya boleh mengikuti kelas pemuridan ini bukan itu pertanyaan utama yang saudara harus beri perhatian tetapi pertanyaannya adalah mahukah engkau menjadi murid Yesus mahukah engkau mengambil keputusan segera dan secara pribadi menjadi murid Yesus yang sejati ambil keputusan salah satu tools atau salah satu yang membantumu untuk mengambil komitmen menjadi murid Yesus adalah ambil komitmen untuk mengikuti kelas pemuridan ini saya percaya engkau bukan hanya akan diberkati tapi engkau akan mengalami bukan sekedar mengerti tapi engkau akan mengalami kebenaran firman tentang menjadi murid Yesus dalam sikap berdoa dari tempat saudara masing-masing bila engkau berkata dihadapan Tuhan pada petang ini saya mau menjadi murid Yesus saya mau mengambil komitmen untuk menjadi murid Yesus dan saya mau mengambil kesempatan yang ada yang dibukakan untuk mengikuti kelas pemuridan SMY ini kalau yang mau ambil komitmen ini angkat tangan kananmu dan letak tangan kiri di dadamu saya mau berdoa bagi saudara ambil komitmen ini jangan dipengaruhi oleh orang lain tapi ia harus menjadi keputusan secara pribadi dan jangan lengahkan waktu jangan lewatkan kesempatan yang Tuhan berikan kepadamu angkat tangan angkat tangan kananmu letak tangan kiri dadamu dan saya berdoa bagi saudara Bapak di surga engkau melihat setiap anak-anak Tuhan setiap mereka yang sedang mengangkatkan tangannya sebagai satu komitmen satu tindakan iman dimana dia mau menjadi muridmu yang sejati dan dia mengambil komitmen untuk mengikuti kelas murdhan SMY Tuhan saya berdoa supaya komitmennya roh kudus engkau berikan kekuatan kemampuan hikmat kepadanya untuk dapat mengikuti dan Tuhan saya berdoa apapun halangan saya tahu bahwa kuasa kegelapan kuasa iblis coba untuk menghalanginya untuk mengalami kebenaran firman tentang menjadi murid iblis berusaha untuk menghalang dengan apapun cara tapi saya berdoa dalam nama Yesus segala halangan daripada kuasa kegelapan dipatahkan dihancurkan dalam nama Yesus dan setiap yang mengambil komitmen ini akan mengalami berkat akan mengalami kebenaran firman yang memerdekahkan mereka terima kasih Tuhan kami mengucap syukur untuk komitmen ini dan biarlah kami semakin siap menjadi muridmu menjadi murid Yesus yang sejati pelihara kami Tuhan sampai kami menyelesaikan kelas pemuridan yang akan dijalankan secara online bermula pada minggu hadapan sampai berakhir terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus Hamba berdoa amin baik jumpa di dalam kelas pemuridan SMY untuk pelajaran yang pertama pada minggu hadapan jam 2 petang Tuhan memberkati kita semua terima kasih